Anons list of the players. Pelatih Vietnam, Philip Trussier mengaku tak mau melawan tim Nas Indonesia di FIFA Matchday. Penyebabnya bikin emosi karena dinilai merendahkan squad Garuda. Vietnam menjadi salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat laga Golden Star Warriors selalu menarik ketika melawan tim Nas Indonesia dan Thailand. Kendati begitu, Philip Trussier tak mau melawan tim Nas Indonesia karena ranking FIFA-nya lebih rendah dari Vietnam. Oleh sebab itu, mereka memilih menghadapi negara dengan ranking lebih tinggi, salah satunya China. Saya tahu perlawanan melawan China, Thailand, dan tim Nas Indonesia akan menarik bagi supporter karena sejarah antara tim. Namun saat ini, tim China punya ranking lebih tinggi daripada Vietnam di klasemen FIFA. Terpenting bagi saya adalah apa yang akan terjadi di atas lapangan, imbuhnya. Dengan alasan ranking FIFA, maka pelatih asal Perancis itu tidak mau menjadwalkan laga uji coba melawan tim Nas Indonesia dan Thailand. Sebab, posisi keduanya ada di bawah Vietnam. Sudah tentu saya tidak menjadwalkan perlawanan mudah. Saya juga ingin bereksperimen dan memberikan peluang kepada pemain yang baru dipanggil, imbuhnya. Adapun Vietnam menjadwalkan tiga pertandingan uji coba menghadapi tiga lawan berat di Oktober ini. Mereka akan melawan China, Uzbekistan, serta Korea Selatan. Di sisi lain, bintang tim Nas Indonesia Elkan Bagot mengungkap perkembangan skuad Garuda di bawah kepemimpinan Shin Taeyong. Menurut dia, pelatih asal Korea Selatan berjasa dalam meningkatkan kualitas fisik dan pemahaman taktik pemain tim Nas Indonesia. Sekadar informasi, Elkan Bagot dan STM memang tiba pada waktu yang hampir bersamaan di tim Nas Indonesia. Pemain Ipsuit Town itu pertama kali dipanggil ke kelompok umur U-19 pada pertengahan 2020, beberapa bulan sejak Shin Taeyong ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda. Di bawah asuhan ex-juru taktik tim Nas Korea Selatan, Elkan Bagot berkembang menjadi salah satu andalan lini belakang skuad Garuda. Ia juga kerap dipanggil untuk melakoni laga-laga internasional penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang segera dihelat pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Elkan Bagot pun mengeklaim dirinya sudah melihat perkembangan tim Nas Indonesia sejak ditangani pelatih ST. Menurut dia, mayoritas penggawa skuad Garuda saat ini memiliki kondisi fisik yang lebih baik serta didukung dengan pemahaman taktis mumpuni. Ketika saya pertama kali bergabung dengan tim Nas Indonesia, saya pikir itu juga tahun pertama coaching di sini. Saya sudah melihat performa tim Nas Indonesia sejak saat itu, dan kami banyak berubah, ujar Elkan. Sekarang semua pemain secara fisik berada di kondisi yang lebih baik. Kami juga punya pemahaman taktis yang baik tentang bagaimana cara bermain yang diinginkan pelatih. Makin banyak waktu yang kami habiskan, bersama tim Nas, makin baik pemahaman kami soal taktik, Shin Taeyong, tambah dia.